Diperiksa sebagai saksi ponsel Aiman Wijaksono di sita penyedi, nasib Aiman terancam, waduh makin brutal membungkam. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Sifat mendesak gitu ya, karena memang sejak awal Mas Aiman sangat kooperatif, mulai dari tahap penyelidikan sampai pada penyelidikan ini. Jadi, kami juga sudah menyampaikan bahwa proses ini juga sedang berlangsung di Dewan Pers. Alasan-alasan itu, kami sangat kecewa respon dari teman-teman penyidik, meskipun kami menghargai bahwa itu adalah tugas mereka. Tetapi, dalam hal ini kami tidak diberikan kesempatan. Dan, malam ini wajib dilakukan penyitaan terhadap handphone yang didalamnya ada WhatsApp sebagai bukti-bukti informasi dan juga ada Instagram. Kami tegaskan, Saudara Aiman sudah menyampaikan keberatannya, sudah menyampaikan haknya sebagai seorang wartawan untuk tidak memberikan data dan informasi narasumber tersebut. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi hal kekhawatiran. Dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai, padahal apa yang saya sampaikan juga saya tegaskan juga, disampaikan juga oleh sejumlah media. Tadi saya sebutkan juga ya, saya sebutkan lagi ada, kita perlihatkan tadi di BAP ya, media Indonesia ya, 10 November ini tertulis pemasangan Baliho libatkan polisi. Ini yang begini, kalau sebagai saksi bisa ada penyitaan, besok-besok ada 10 saksi, 20 saksi, 30 saksi, 100 saksi, semua bisa disita. Kepastian hukum di Indonesia itu seperti apa? Kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, ingin ada kepastian hukum, supaya apa yang kita kerjakan itu ada kepastian. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, itu saja. Dia dipanggil sebagai saksi, tapi HP-nya mau disita. Saya kan bingung, saya teman banyak, sebagai saksi HP-nya disita. Setahu saya, kalau sudah tersangka, baru boleh ada penyitaan. Makanya saya datang ke sini untuk menanyakan kenapa, bukan masalah takut HP-nya disita, masalahnya ini, Aiman kan sebagai warga negara. Dia punya hak, dia punya kewajiban. Yang saya tahu sebagai saksi, tidak pernah ada barang yang disita dari saksi. Jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wijaksono, mengungkapkan penyidik telah menyita handphone miliknya saat proses pemeriksaan yang digelar Jumat 26 Januari. Aiman diketahui diperiksa selama kurang lebih 12 jam sebagai saksi, terkait dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Pada pemeriksaan itu, Aiman dicecar sebanyak 59 pertanyaan oleh penyidik. Aiman menyatakan, meski handphone miliknya disita oleh penyidik, dirinya tetap berkomitmen tidak akan membocorkan narasumber dibalik pernyataannya soal ketidak netralan aparat. Di hadapan awat media, Aiman sempat menunjukkan potongan bukti cat melalui aplikasi WhatsApp antara dirinya dengan narasumbernya, yang merupakan seorang anggota polisi. Meski menyatakan tidak akan membongkar sosok narasumber itu, Aiman mengaku khawatir kerasiaan narasumbernya akan terbongkar, sebab seluruh data miliknya tersimpan dalam handphone yang kini disita oleh penyidik. Meskipun itu menjadi perdebatan hampir 2 jam, tarik ulur supaya handphone itu kemudian jangan disita, tetapi penyidik bisa melakukan upaya paksa dari pengadilan yang pihaknya tidak bisa melawan hal tersebut. Direktur Pendegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Genjar Mahfud, Ifdal Kasih menyampaikan pihaknya, sempat menolak saat penyidik melakukan upaya penyitaan terhadap handphone milik dari Aiman. Menurut Ifdal, pihaknya pun sempat mempertanyakan kepada penyidik soal surat penetapan dari pengadilan sebagai salah satu syarat penyitaan. Ifdal menyebut ternyata penyidik Subdit Cyber Ditreskrim Suspolda Metro Jaya, sudah mengejukan surat penetapan penyitaan itu pada 22 Januari ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat hal itu, Ketua Umum Partai Perindu, Hari Tanu Sudibyo, mengaku begitu kecewa karena ponsel Aiman disita polisi. Ia mengatakan biasanya HP dilakukan penyitaan saat setelah ditetapkan sebagai tersangka. Lagian, pernyataan Aiman tidak ada unsur pidana dalam pernyataannya terkait Polri tak netral dalam Pilpres 2024. Aiman merangkan alasan kasus tersebut tidak ada unsur pidananya, sebab sejumlah media telah memberitakan terkait dugaan tidak netralnya korps Bayangkara tersebut. Di antaranya tutur dia, pemberitaan media Indonesia pada 10 dan 11 November 2023, 18 November 2023, serta majalah Tempo 4 Desember 2023, dan podcast Tempo Bocor Alus pada 2 Desember 2023. Bahkan informasi yang disampaikan oleh Tempo lebih detail dari informasi yang Aiman sampaikan, menyebut nama, bahkan menyebut pangkat jenderal dan sebagainya. Aiman pun langsung mengungkapkan tidak mungkin apa yang disampaikan media tersebut bohong. Aiman mengatakan, apa yang dirinya suarakan saat itu adalah bentuk hak warga negara untuk mengingatkan aparat hukum untuk tidak melakukan kriminalisasi dalam pelaksanaan demokrasi. Ia pun berharap pada tim penyidik memproses kasus dengan profesional tanpa adanya intimidasi oleh pihak manapun. Lagian, sebagian besar rakyat juga sudah tahu bahwa Presiden saat ini sudah dukung siapa kan? Apalagi anaknya sudah jadi cowok pres dari 02. Maka apakah tuduhan ini asal menuduh? Bukankah Presiden punya kekuasaan tertinggi? Dengan adanya pelaporan ini bisa diduga keras bahwa ini adalah upaya pembungkaman. Karena sosok Aiman kalau sudah bergerak insting jurnalis investigasinya, maka semua akan bisa dikulitinya. Jadi kubelawan ini sangat ketakutan dan panik jika Aiman terus menyuarakan kebenaran dan kejujuran. Aiman bisa jadi akan menemukan kejanggalan-kejanggalan dan bahkan kecurangan-kecurangan pada ajang Pio Pres ini. Bagaimana menurut Anda? Apa yang disampaikan oleh Pak Anies mengenai lahan 340 ribu hektare itu hanya mengungkapkan fakta dari rekam digital yang ada yang pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jadi dan itu selama ini tidak pernah dibantah. Soal debat ketiga Anies dan Ganjar dilaporkan ke bawah selu, keumpatan bodoh Prabowo ke Anies gak diproses. Bawah selu kok diam? Halo-halo selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Dari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Ya benar sekali, kami Bawah selu sudah menerima laporan tersebut, sepanjang nanti memenuhi keter syaratan kore material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat kore material, maka disampaikan kepada pelaporannya berhadap status pelaporan tersebut. Pelaporan pada Bawah selu dilakukan oleh sekelompak pendekar hukum pemilu bersih yang melaporkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies dilaporkan atas pernyataannya dalam debat hari minggu berkaitan dengan kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Menanggapi laporan itu, Bawah selu menyebut akan segera melakukan kajian. Tak hanya Anies saja, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawah selu karena dianggap menyerang Prabowo saat debat ketiga. Laporannya ini disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyebut dasar pelaporannya terkait permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait pertahanan. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Ketika Anies dan Ganjar dilaporkan, Bawah selu langsung sigap melakukan kajian atas pelaporan tersebut. Tapi, ketika Prabowo melakukan manuver dengan menghina Anies dengan umpatan bodoh, Bawah selu cuma diam. Apakah ini bukti bahwa memang sedang ada intervensi dari pihak kubu istana? Silahkan saja tim ses atau elit politik kubu paslo 02 berkelit dan coba membela Prabowo. Tapi kita tidak mungkin mendiamkan saja temuan menarik soal umpatan Prabowo itu. Hanya karena Prabowo tidak ingin agar hal yang dianggapnya remeh-temeh itu malah dibesar-besarkan. Rakyat Indonesia kudu dibuat melek soal watak asli Prabowo yang cenderung arogan dan pemarah. Dengan beragam ekspresi yang bisa muncul kapan saja, tak hanya berupa gebrak podium atau melempar handphone. Orang model seperti ini akan sangat mudah terprovokasi dan sangat berbahaya kalau nanti jadi presiden. Jangan-jangan, besok karena ada yang nanya soal HAM yang kebetulan jurnalis asing, lalu orang itu bakal dipenjara lalu negeri asalnya diajak perang. Waduh, gile betul. Sebenarnya akan seru juga kalau misalnya kata-kata bodoh itu dibilang langsung di depan Anies yang langsung men-skatmat Prabowo di hadapan puluhan juta pemirsa dan pendengar siaran langsung.